Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Randi Angadiswara dari kelas D4DE2B nomor absen 19 disini saya akan menjelaskan tentang sistem pengisian air otomatis ke dalam tangki detail soalnya adalah terdapat 3 sensor yang bisa digunakan untuk mendeteksi volume air di dalam tangki yaitu volume monoliter, 5 liter dan juga 10 liter sistem juga menyediakan 2 buah switch untuk bisa memilih volume maksimal pengisian air sistem kerjanya adalah jika user mengaktifkan S1 maka ketika air dalam tangki 0 liter maka pompa otomatis akan aktif dan mengisi air ke dalam tangki sampai volume di dalam tangki menjadi 5 liter kemudian pompa akan otomatis mati begitu seterusnya sampai user merubah setting atau mematikan sistem tersebut yang kedua adalah jika user mengaktifkan S2 maka ketika air di dalam tangki menjadi 0 liter pompa akan otomatis aktif dan mengisi air ke dalam tangki sampai volume 10 liter kemudian pompa akan mati begitu seterusnya sampai user merubah setting dan juga mematikannya lalu disini juga ada modifikasi dari soal yang pertama adalah pengisian tendon air dengan level 50% atau 5 liter hanya boleh terjadi 5 kali dan pengisian tendon air dengan level 100% atau 10 liter hanya boleh terjadi 3 kali jika kedua kondisi ini sudah dipenuhi sistem akan mengeblok user agar tidak lagi bisa menggunakannya baik langsung saja menuju ke rangkaiannya disini saya menggunakan 2 buah switch sebagai S1 dan juga S2 lalu sebagai sensor saya menggunakan push button ada sensor 0 liter sensor 10 liter dan juga sensor 5 liter saya juga menggunakan SCR komponen SCR komponen SCR yang pertama disini adalah untuk mengaktifkan pompa air saat untuk switch opsi pertama untuk pengisian tangki 5 liter sedangkan SCR yang kedua disini digunakan untuk pengisian air 10 liter untuk mengaktifkan pompa airnya lalu SCR yang ketiga disini adalah berfungsi untuk mengaktifkan dari transistor PNP yang berada disini agar pompa air dapat tersambung ke ground lalu selanjutnya saya juga menggunakan 2 buah transistor NPN yang mana fungsinya adalah sebagai trigger dari SCR untuk pengisian air 10 liter dan juga sebagai trigger untuk pengisian air 5 liter transistor ini juga berfungsi sebagai pemutus arus saat pengisian 5 liter sudah mencapai 5 kali dan transistor yang disini berfungsi sebagai pemutus arus jika pengisian air sudah mencapai 3 kali pengisian untuk pengisiannya itu saya menggunakan rangkaian counter deflipflop yang pertama deflipflop 3 bit untuk menghitung sebanyak 5 kali pengisian dan juga ada deflipflop rangkaian deflipflop counter 2 bit untuk 3 kali pengisian dari 10 liter mungkin bisa kita mulai simulasi rangkaiannya kita play untuk kondisi pertama kita akan mencoba pengisian air 5 liter pada saat kondisi tanki kosong pompa air akan langsung menyara tanki air akan mengisi maka sensor 0 liter akan mendeteksi adanya air disini pompa air belum mati lalu sensor 5 liter akan mendeteksi air mendeteksi air maka pompa air akan mati saat air habis sensor 5 liter tidak mendeteksi air pompa air belum menyala lalu pada saat sensor 0 liter sudah tidak mendeteksi air maka pompa air akan kembali menyala begitu seterusnya sampai 5 kali pengisian itu tadi sudah 1 kali pengisian selanjutnya mati untuk 2 kali pengisian lalu ini 3 kali pengisian kita matikan lagi mengisi lagi 4 kali pengisian kita matikan lagi lalu sampai 5 kali pengisian nah saat 5 kali pengisian disini counter akan menghitung 5 kali adalah binarnya 1, 0, dan juga 1 nah output 1 dan 1 disini saya ambil untuk menuju nan gate jadi 1, 1 dinan-kan menjadi 0 maka disini akan 0 setelah disini 0 maka transistor yang berada disini tidak mendapatkan arus atau tegangan jadi transistor disini akan mati dan memutus memutus arus yang sebagai trigger trigger SCR yang berada di 5 liter sehingga pengisian 5 liter sudah tidak dapat digunakan lagi baik untuk selanjutnya pengisian 10 liter sistemnya ini hampir sama dengan pengisian 5 liter jadi saat tanky tidak mendeteksi adanya air maka pompa air akan menyala lalu sensor 0 liter mendeteksi air sensor 5 liter mendeteksi air dan sensor 10 liter akan mendeteksi air dan akan mematikan pompa air begitu seterusnya sampai 3 kali perhitungan nah saat 3 kali itu di flip-flop akan menjadi logika 1 dan juga 1 saat ini 1 dan juga 1 masuk ke 9 gate akan berubah menjadi logika 0 sehingga transistor yang berada di disini sebagai trigger dari SCR untuk menyalakan pompa air akan mati sehingga pompa air tidak akan menyala sehingga pengisian 10 liter tidak dapat digunakan lagi baik mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati